Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat kurga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Rucyardi akan menemani antum semuanya Di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pembahasan Dengan narasumber kita yang insyaallah sudah sangat Fakir dalam kelimaannya Namun sebelum kita bahas tuntas nanti ya Saya ingin menyamput Terlebih dahulu apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan saya olahafiat Tidak terasa ya teman-teman Sudah di penghujung januari ini Ya waktu memang terus Berjalan ya teman-teman Berputar Maka dari itu Jangan sia-siakan waktu kita Untuk melakukan hal-hal yang Merugikan kita Tentu saja Waktu-waktu kita Kita upayakan agar diisi dengan Yang namanya amalan-amalan ibadah Untuk menambah Tabungan amal kita di akhirat Ya sahabat kurang muslim Di segmen yang pertama Nanti kita akan membahas tentang Salat janazah Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan Besar-besar kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz dengan cara Chat kemur WhatsApp 08-5-2-9-6-6-7-10-4-6 Apabila antum semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini Kita hubungi Ustadz Taufik Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Adakah doa khusus Setelah mensholatkan Jenazah Mohon pencerai Nazzah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala Rasulillah Wa ala alihi Wa ashabihi Wa mawala Amma ba'du Pernanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dan penonton sekalian Semoga kita semua Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Terkait dengan hak Seorang Muslim Ketika dia telah meninggal dunia Sebagai mayit Maka yang hidup Berkewajiban Untuk Memandikannya Menyolatkannya Mengkafaninya Kemudian Membawanya ke dalam kubur Di antara rangkaian-rangkaian tersebut Kom Muslimin Yang masih hidup Juga diwajibkan Untuk mendoakan Kebaikan untuk Sang mayit tersebut Di antara doa Yang dianjurkan disana Adalah Ketika melaksanakan Sholat jenazah Sholat untuk jenazah tersebut Yang ini Dengan melaksanakan Sholat Dengan Empat kali takbir Tanpa ruku Dan tanpa suju Tentunya Sebagaimana Yang sering kita laksanakan Di dalam Penyelenggaraan Sholat jenazah Terhadap Seseorang yang telah meninggal dunia Nah di dalam rangkaian Sholat tersebut Disana Ada Bacaan al-fatihah Kemudian ada Salawat Kemudian ada doa Yang khusus Untuk si mayit Kemudian doa Secara umum Untuk kaum muslim Di dalam Sholat tersebut Sebenarnya sudah ada doa Yakni kita meminta kepada Allah Allah Ma'firlahu Warhamhu Wa'afihi Wa'afu'anhu Dan ini adalah doa Yang sangat penting Karena ketika Allah telah mengampunkannya Telah memaafkannya Ya Maka ini adalah Hal yang paling besar Yang didapatkan Oleh seseorang Ketika dia Telah meninggal dunia Dan apalagi Jika yang mendoakan itu Adalah kaum muslimin Yang bertawahid kepada Allah SWT Dengan jumlah yang Cukup Ya Mungkin sampai 40 Atau di atasnya Yang semakin banyak Tentunya semakin diharapkan Maka insya Allah Allah akan mengampuni Kesalahan-kesalahan Yang dilakukan oleh si mayit Semasa dia Hidup Ada pun setelah Pelaksanaan Sholat jenazah tadi Maka Rasulullah S.A.W. Tidak ada mencontohkan Kegiatan khusus Seperti membaca Ayat-ayat Atau mendoakan Atau hal-hal lain Yang dilakukan Sebagian kaum muslimin Yang berharap Agar Sang mayit Mendapatkan Tambahan kebaikan Ini tidak ada Contohkan oleh Nabi S.A.W. Jadi kita Sebagai seorang Muslim Yang mengikuti Nabi S.A.W. Maka mencukupkan Dengan apa yang Dicontohkan oleh beliau Dengan melaksanakan Sholat Dengan rangkaian-rangkaian Yang diajarkan oleh Nabi Setelah selesai sholat Langsung kita bawa Jenazah tersebut Ke tempat Kuburnya Dan Berusaha untuk Mempercepat Karena sang mayit Jika dia muslim Jika dia mu'min Maka dia berharap Untuk dipercepat Dan jika dia Kafir Dan jika dia Melaksanakan Banyak kemaksiatan Maka dia berharap Untuk Diperlambat Karena Dikhawatirkan Jika diperlambat Akan mendatangkan Masalah Dan musibah Bagi orang-orang muslim Yang ada di sekitarnya Jadi Perbuatan seperti ini Menambah Rangkaian kegiatan Seperti doa Berjamaah Membaca Ayat Al-Quran Dan lain sebagainya Setelah pelaksanaan Sholat jenazah Tidak diajarkan oleh Nabi SAW Dan merupakan perkara Yang baharu Di dalam agama Islam Dan Apa yang dilakukan tersebut Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Berdasarkan hadis Nabi SAW Siapa yang melakukan Satu amalan Yang tidak pernah Kami ajarkan Maka Perbuatan itu Akan ditolak Al-I Allah Subhanahu wa ta'ala Hada Wa salallahu salam Ala nabi Muhammad Wa ala alihi Wa ashabihi ajma'i Iya syukur Jazakallah khairan Ustaz Taufik Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah ya Nah teman-teman Tentu Kita semua pernah ya Melaksanakan Sholat jenazah Buat teman-teman Yang belum pernah Paling tidak Pernah Ikut praktek lah ya Di Itu kalau gak salah Prakteknya pas SD itu Iya minimal Pernah lah Walaupun Belum pernah praktek asli Tapi Belajar Ketika sholat jenazah itu Ada Soalnya ya Kita belajar Dimimpin oleh guru agama kita Ketika SD Nah Sholat jenazah itu Pada pelaksanaannya Kalau kita Lihat Dan kalau kita Ingat mungkin Kalau buat teman-teman yang lupa Karena Enggak setiap hari juga Kita sholat jenazah ya Tapi yang Tapi pasti Setiap orang berbeda Pada pelaksanaannya Sholat jenazah itu sendiri Semuanya itu Isinya doa Jadi ketika Melaksanakan sholat jenazah Itu isinya doa semua Doa semua ya Jadi Tentunya Doa untuk Si Mayit ya Si jenazah Kemudian Kalau seandainya Doa khusus setelah Mensholatkan jenazah itu Maka Tadi disampaikan oleh Ustadz Taufik Bahwasannya Rasulullah tidak pernah Mencontohkannya teman-teman Dan Ada pun yang Menjadi anjuran Ketika kita selesai Mensholatkan jenazah Itu Apa namanya Langsung Dibawa tuh Jenazahnya Ketempat kuburnya Dan Lebih baik itu Anjurannya Dipercepat Jadi setelah sholat Langsung dibawa Ketempat kuburnya Jadi Tidak ada doa khusus Dengan Ya doa-doa lainnya lah Nah karena doa itu Memang sudah Kita bacakan ketika Melaksanakan sholat jenazah tersebut Wallahualam teman-teman Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Ustadz Bolehkah saya sholat malam kembali Karena sebelumnya Saya sudah sholat witir Mohon pencerahannya Ustadz